Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Nirma Tetap dengan motto kita Belajar IPA gampang, asyik, dan menyenangkan Oke kita mulai pembelajarannya Maaf Ibu, terlambat Ibu Ya isi absen Udah kelihatan ini Udah ya screennya ya, ini soal yang kemarin Soal kita kemarin Udah kita bahas ya Kemudian kita lanjut Ini contoh soal yang Ibu berikan Ada dikerjakan Ada Bu Ada Bu Kalau ada berapa jawabannya? I1 50 MO 50 Berapa Bu? Bentar ya Oke I1 I1 itu 20 I1 I1 yang ini Berapa Jokan? 20 50 kurang 30 ya Ya Di sini yang masuk Yang masuk kan 50 Kemudian bercabang Dua ya Yang satu cabangnya 30 Berarti Yang satu itu 20 Yang satu itu 20 Dan mana ujung Jadi 50 mili ampere Kurang 30 mili ampere Jadi dapatnya 20 mili ampere Kemudian I berapa lagi yang bisa kita hitung? I5 dulu I5 I5 Benar I5 dulu Berarti I5 ini 30 MA Masuknya 30 30 MA sama 15 MA Ini cabang luas ini ya Berarti I5 nya 30 Kurang 5 15 MA Ini 15 mili Amper Amper Kemudian yang mana lagi? Berarti ini 15 ya 6 I6 Jangan dicorek-corek Parah Ibu ini nanti Yang mencorek-corek keluar aja Yang dicorek-corek keluar aja Berarti tak mau belajar itu Ini 15 Mana lagi? I6 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 Iya I6 Sama dengan 23 mili ampere Iya 23 mili ampere Kurang 15 15 Sama dengan 8 8 mili ampere 8 mili ampere Berarti ini 8 Nah yang mana lagi? Ini lagi ya 4 Karena ini masuk 15 Bercabang 2 Yang satu keluar 8 Yang satu lagi Berarti 15 Kurang 15 Kurang 8 Kurang 8 7 ya 7 7 Berarti mana lagi? I2 ya Iya Bu I2 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 Ini masuk dari sini Masuk dari sini Berarti 7 Satu lagi I1 20 20 20 tambah 7 20 tambah 7 Ya 20 tambah 7 I2 27 27 I2 I3 I3 lagi terakhir ya Berapa? I3 50 12 ditambah 23 27 tambah 23 57 tambah 20 Tambah 23 50 mili ampere Jadi Sesuai dengan hukum Kirchow Kuat arus yang masuk Sama dengan kuat arus yang ke Keluar Masuknya 50 Keluarnya juga nanti 5 50 50 Oke Iya Bu Pem ya Pem ya Oke Kita lanjut Susunan seri Sekarang ini lanjut lagi Susunan seri Pada hambatan Susunan seri itu Hambatan Hambatan itu Lambangnya R Masih ingat? Masih Masih ingat R Hambatan Kemudian Kalau dia dipasang Secara seri Sejajar Kalau ibaratnya Di jalan raya Hambatan itu Seperti Polisi tidur Di jalan raya kan ada Polisi tidur ya Tahu gak polisi tidur? Tahu kan? Tahu kan? Atau lubang Lubang-lubang Jalannya berlubang Itu adalah Salah satu Hambatan Apa tujuannya Dipasang Hambatan itu Kalau di jalan raya Kalau polisi tidur? Biar gak ngebut Iya Biar gak ngebut Nah Kalau di dalam Rangkaian listrik Juga ada Hambatan Tujuan diberikan Hambatan itu Pada rangkaian listrik Supaya Arus listriknya Tidak terlalu besar Arus listrik Menjadi kecil Yang masuk Nah biasanya dipasang Supaya Peralatan listrik tersebut Tidak cepat rusak Ya maka Diberi Diberi hambatan Tidak korslet Tidak korslet Kalau Gambar hambatan itu Kalau di Carikan di Gambar hambatan Gambar hambatan itu Ada Mungkin kalian pernah lihat Tidak korslet Bentar ya Ya bu Mana share screen Tidak korslet Nah ini Nah ini Gambar hambatan itu Kalau di dalam Peralatan listrik Pernah kalian lihat Kelihatan gak Kelihatan bu Kelihatan ya Nah ini gambar hambatan Nah Kalau di Peralatan listrik Ini gambar hambatan itu Kemudian dia ada Warna Warna-warna Ini menunjukkan Besar nilainya Jadi kalau ada Coklat Oh sekian loh Nilainya Ada hitungannya Nanti kalau kalian Di SMA Ngambil jurusan Tumpah Atau ngambil Di SMA Jurusan listrik Nanti akan Dibajari lagi Bagaimana cara Menghitung Besarnya Nilai hambatan ini Dari warna-warnanya Ini aja ya Oke Kita lanjut Yang tadi Mana dia Nah Hambatan itu Dilambangkan dengan R Bisa dipasang Secara seri Ini secara seri Seri artinya Sejajar Kalau ini dipasang Ada tiga buah hambatan Ya Tiga buah hambatan Dipasang secara seri Nah Kalau dipasang Secara seri Namanya Rangkaian listrik Dia pasti punya Nilai tegangan Punya nilai tegangan Dan nilai tegangan itu Lambangnya kan P ya Kemarin kalian Belajar V Tegangan itu V Seingat Yang hari kemarin Hari Jumat Hari-hari Kamis V Hukum Om V itu Apa rumusnya Kalau berdasarkan Hukum Om V Coba lihat lagi Ki per T V V sama dengan Ki per T Ki per T Apa rumusnya Berdasarkan hukum Om V Sama dengan I kali R V sama dengan I kali R Ah iya I kali R Nah Pada hambatan Ada juga nilai tegangan Karena dia berada di dalam Sebuah rangkaian listrik Nah Pada rangkaian seri Nilai tegangan itu Yang anggaplah rangkaian listrik ini Nilai tegangan Di R1 Kalau misalkan ada Tiga buah hambatan Kemudian Ini tegangan Mana tegangan di R1 Berbeda dengan Berbeda dengan Di R2 Berbeda dengan Di R3 Berbeda nilai tegangannya Nah Nilai hambatan ini Kalau digabungkan semua Namanya Hambatan pengganti seri Dilambangkan dengan RS Kemudian tegangannya Dihitung dari A sampai ke D Ini Disebut PAD Nah PAD Itu dijumlahkan semua PAB Tegangan di AB Dari titik A sampai ke B Ditambah dengan Tegangan dari titik B ke C Ditambah dengan Tegangan dari titik C ke D Jadi totalnya semua Kalau misalkan di sini Dua volt Di sini tiga volt Di sini dua volt Berarti dijumlahkan semua Nilainya nanti tujuh Bagaimana dengan Nilai Ini untuk apa gunanya Nah Karena Kemarin kita belajar tentang Hukum OM V sama dengan I kali R Maka VAD Itu berarti Tegangan dari A ke D Berarti I I ya Dikali RS Karena kan rumusnya V itu I kali R Bukan Kemudian VAB Berarti I I itu kan kuat arus Dikali R Satu Ditambah I kali R Dua Kemudian I kali R Tiga Karena nilai I nya ini sama Sama Maka ini bisa dicoret Karena nilainya sama Sehingga didapatlah rumus Ini RS Sama dengan R satu Tambah R dua Tambah R tiga Jadi ini rumus Untuk Susunan seri Pada HAM Kepatangan Jadi kalau itu Keterangan Di situ Ini Nah ini Jadi RS Itu Sama dengan Hambatan Pengganti Hambatan Pengganti Seri Oke Dijumlahkan Semua Jadi Kalau Hambatan Dipasang Secara Seri Maka Hambatan Penggantinya Semua nilai Hambatan Itu Kita Jumlahkan Faham Tidak Faham Tidak Kalau Dipasang Secara Seri Nilai Hambatan Itu Semua Kita Jumlahkan Kalau Di Buku Kalian Coba Tengok Bukunya Buku Mandiri Buku Ipater Badu R Langga Halaman 130 Coba Tengok Halaman 130 Sudah ketemu Sudah bu Sudah ya Jadi kalau Hambatan itu Dipasang Secara Seri Kenapa lapangnya R. R itu berasal dari kata resistor R itu sama dengan resisten terus berarti nanti kalau di dalam apa namanya resistor pernah dengar kata resistor? enggak ya? enggak pernah ya? enggak resistor itu hamantan lupa ya resistor, makanya lambangan dengar kata dalam bahasa Inggris oke, dapat sampai sini ibu lanjut berarti kalau sebuah hambatan kita pasang secara seri semua hambatannya kita jumlahkan oke ibu lanjut ya ibu oke ibu lanjut susunan paralel kalau paralel hambatan itu disusun seperti ini bercabang ya ini arus yang masuk ini kuat arus yang keluar maka di tengah itu nanti ada ternyata hambatan nah hambatannya di lambangan R1, R2, R3 ini namanya disusun paralel nanti pasti ada hambatan penggantinya hambatan pengganti paralel namanya tegangannya tegangannya kalau di dalam hukum om tegangan di dalam cabang ini sama tegangan di R1 tegangan di R2 tegangan di R3 itu sama semua nilainya kalau nilai tegangan yang ada itu 2V maka semua ini 2V disini 2V disini bagaimana cara menghitungnya sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi I yang masuk berarti mencabang-cabang menjadi 3 di I1 tambah I2 tambah I 3 3 nah I itu kalau menurut hukum om V per R bukan V per R ya nak nah V per R maka I I yang besar VAB dibagi RP hambatan pengganti paralel kemudian sama dengan VAB kenapa VAB lagi karena di dalam sini semua nilai tegangan sah sama VAB maka per R1 VAB per R2 VAB per R3 nah karena nilai V nya sama semua maka dicoret nah sehingga dapatlah rumus nah kalau hambatan dipasang secara paralel maka nilai hambatan penggantinya RP ini hambatan pengganti paralel jadi kalau R nya ada 4 sampai R4 gitu iya sampai R4 ditambah 1 per R4 hambatan pengganti paralel nah jadi beda kalau seri dijumlahkan aja semua kalau hambatan pengganti paralel pakai per 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 kalau R nya banyak ya tambahkan lagi semua ya kita lanjut 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 bu nah contoh soal nah tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah nah kalau ini berapa hambatan pengganti yang bisa jawab ditambah semua ditambah semua benar jadi hambatan pengganti paralelnya berarti 2 om ini om ya ini satuan satuannya tadi udah ikut jahat sama satuan hambatan satuan hambatan itu kan satuan nya om atau dibaca om ya itu bacanya ya 2 om tambah 4 om tambah 3 om tambah 2 om tambah 4 om tambah 5 om tambah 3 om berapa jumlahnya 2 tambah 4 6 9 9 11 15 ya 23 23 23 om oke pencet ya ada tulisannya ternyata kita lanjut kalau kayak begini ini yang pertama dihitung 6 2 3 dulu ini berarti ini campuran campuran ya berarti yang kita hitung ini dulu yang di tengah yang di tengah ini berarti dipasang secara apa itu secara paralel paralel berarti rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 wah berarti lanjut 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3 lanjut berarti kalau menjumlahkan milong pecan kemana disamain penyebutnya nah disamain penyebut begini ya 6 jadi 6 penyebutnya ya ini 1 per 6 1 per 6 tambah ini karena dikali 2 di bawah maka yang di atas pembilangnya juga dikali 2 jadi 2 per 6 berarti dapatlah berapa 3 per 6 karena 1 per RP sama dengan 3 per 6 RP-nya berapa RP-nya berarti 6 per 3 dapat 2 paham gak mampu dibagi paham ya kenapa RP-nya 2 jadinya jadinya 6 bagi 3 balik 6 bagi 3 6 bagi 3 6 bagi 3 berarti dapatlah RP di sini 2 ohm RP-nya 2 ohm berarti semuanya menjadi apa kalau disusun 4 ohm dengan 2 ohm dengan 3 ohm menjadi seri 9 ohm jadinya 4 tanggal 2 tambah 3 jadi seri ya 9 berarti RS-nya hambatan pengganti semua nanti begini dapatlah nilai 9 9 9 ohm hambatan pengganti tidak mampu absensi sudah diisi semua sudah absensi 64 orang dari yang masuk kurang dari yang kemarin nanti yang masuk di zoom ada bonusnya nilai bonus 9 ohm ya sudah gue lanjut iya bu bu nah kalau seperti ini ini parah dulu kita itu 4 sama 4 4 sama 4 setelah itu ini lagi ya 2 sama 2 ya berarti kita hitung oh ini tidak ada ini kita bahas saja jangan dicoret berarti 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 ini dulu kita hitung ya berarti 1 per RP-nya sama dengan 1 per 4 sama 1 per 4 2 per 4 2 per berarti berapa RP-nya ini 2 per 2 jadi 2 ohm ini nilainya 2 ohm kemudian kemudian yang ini kemudian yang ini lagi ya 1 per RP sama dengan 1 per 2 sama 1 per 2 2 per 2 per 2 ohm dengan 2 ohm yang ini tersusus secara apa seri berarti ini nanti RS-nya 2 ohm tambah 2 ohm apa 2 ohm kan 6 ohm nah sementara kalau ini 1 ohm dengan 2 ohm tersusus secara apa lagi tuh ini oh celana benar benar gak ceri ya ceri jadi RS yang ini 2 ohm ditambah 1 ohm berapa dia 3 ohm nah kalau kita gambarkan ulang kemudian dia bercabang seperti ini bercabang gini kan ini tadi 2 ohm yang ini berapa tadi 6 6 ini 3 ya ini 2 nah berarti ini lagi yang paralel bukan iya nah ini lagi yang paralel berarti 1 per RP 1 per 6 tambah 1 per 3 1 per 6 tambah 2 per 6 2 per 6 maka RP-nya 6 per 3 benar gak 2 berarti berapa total semua tuh R totalnya ini 2 ini 2 ini tadi 2 ini 2 berarti R totalnya 2 ohm tambah 2 ohm tambah 2 ohm jadi nampak berapa 6 nah itulah 4 tanpa ganti paham paham maaf paham saya ibu ulang lagi paham ya ulang 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 bu ulang bu ya beres mau nangis adiknya kenapa itu kenapa itu kenapa itu kenapa itu kenapa itu nanti kok nak kelihatan semua ibu ya Oh ini dia karena warnanya merah coba tunggu di sini bentar ya Oke warnanya bagusnya jadi warna hitam warna hitam hitam hai 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 mana dia nih di mana mau digerak ini udah ya nih ini yang dihitung dulu ya berarti itu satu per rp sama dengan satu perempat tambah satu perempat disama dengan dua perempat maka rp-nya 4 per 2 jadi dua om ini ya kemudian yang ini lagi kan ya hitung lagi ya berarti itu bergerak sama dengan satu per 2 tambah satu per 2 sama dengan dua per 2 maka rp-nya berarti 1 oh ini berarti hambatan pengantinya 2 oh ini 1 oh oh oke kemudian berarti yang dua dengan dua ini dengan dua ini berarti tupar seri ya kan berarti rp-nya 2 tambah 2 tambah 2 6 kalau ini juga seri kan ini dan ini seri ya kan berarti rp-nya rp-nya 2 tambah 2 2 tambah 1 tiga 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 nah yang 6 ini kalau kita gambar ulang supaya lebih jelas ini 2 oh ini 2 oh ini 6 tadi kan ini 3 ya tentu ini 2 ya maka yang ini jadi paralel jadi itu lagi kita hitung secara paralel jadi itu lagi kita hitung secara paralel 1 per rp 1 per 6 tambah 2 per 6 3 per 6 berarti rp 6 per 3 2 oh ya 2 oh berarti total semua rs-nya 3 15 2 oh ia jadi ditambah 2 yang rp-nya tambah 2 yang rp-nya H oke tidak achiev 16 om berarti inilah jawabannya enam om Paham kan? Paham bu, paham bu. Paham bu. Paham bu. Paham bu. Paham bu, lanjut. Paham bu, lanjutkan. Lanjut, bu. Lanjutlah. Kalau yang ini nggak usah aja, ibu lewatkan aja ya. Clear dulu lah. Ini kenapa tidak mau di clear. Ini contoh soal lanjut. Jam berapa ya? Udah jam berapa? Oh, lewat 10. Lewat 10. Lewat 10. Lewat 10 ya, masih ada waktu. Sekarang ini contoh soal, tapi ini udah ada nilainya. Ada nilai V udah di dalam rangkaian. Tadi kan kita menghitung hanya nilai hambatan-hambatan pengganti saja. Sekarang dia ada nilai. Jadi sekarang udah ada nilai V. Ada R1, ada R2, ada R3 udah seperti di dalam rangkaian. Kalau yang panjang ini? Positif. Positif. Ini negatif. Positif. Makanya arusnya, buat arus coba ke sini arahnya, panahnya ya. Karena buat arus dari kutub positif ke kutub V. Negatif. Sekarang, gambar hambatan itu bisa yang seperti tadi. Gambar arus kayak gini nilai hambatannya di dalam rangkaian ya. Atau boleh juga seperti yang dibuat sekarang itu. Panjang kayak gini. Nah, ini adalah hambatan. Lambang-hambatan di dalam rangkaian ya. Boleh yang kayak petir itu. Boleh yang seperti ini. Oke? Nah, sekarang ada nilai. Jangan dicoret. Siapalah dia mencoret. Di 18. Kemudian ada R2, R1, 6 ohm. R2, 3 ohm. R3, 4 ohm. Seret atau Ibu? Yang ditanya apa Ibu? R2. Ibu. Ditanya. Tentukan kuat arus. Tentukan kuat arus. Tentukan kuat arus. Arus total. Kuat arus total. Kenapa nak berdua? Kuat arus total. Kuat arus pada I1. Ini I1. Ini siapa yang coret tadi? Tentukan kuat arus. Tentukan kuat arus. Satu. Dan I2. Kemudian ditanya tegangan di AB. Dan tegangan di BC. Berarti kalau ditanya kuat arus total. Yang A. Yang ditanya I. I itu apa rumusnya kalau menurut hukum om? I, V per R. Iya enggak? Iya. Nah, I sama dengan V per R. V nya kita udah tahu. V nilainya 18 volt. R nya yang belum ada ya. R total belum ada kan? R total belum ada? Belum. Jadi kita hitung dulu. Maka kita cari R totalnya dulu. Berarti. Kita cari yang ini dulu ya. Benar gak? Iya bu. 1 per R P. Sama dengan 1 per R1. Sambah 1 per R2. Maka 1 per R P. 1 per R6. Sambah 1 per R3. 1 per Rp. Sama dengan? 2 per R6. 1 per R6. Sambah 6 per R6. Maka Rp. 6 per R3. 2 ohm. 2 ohm. Berarti berapa R total? 2 ohm. R total. Ini dapat 2 ohm. Ini 4 ohm. Berarti R total? 6 ohm. R3 tambah Rp. Betul? R3. R3. 4 ohm. Iya nak? 2 ohm. Ya. Tambah berapa? 2 ohm. 2 ohm. Berarti R total? 6 ohm. 6 ohm. 6 ohm. Berarti berapa I nya? Tadi V per R kan? V per R. Ada 18 tadi kan? 18 ya. Per? Iya. Ya. Per berapa? Per. 6. 6. 6. 6 oh. 3. Am. Per. Per. Berarti Kata Dara. Ok, Bu. Perlah Paham ya. Bang ga? Paham Bu. Perlahan Bu. Perlahan ya. Mau kalian salin gak? Mau salin Kak? Eh. Mau Bu. Mau dicatat dah Bu. Paham, Sabah. Perlahan rawan. Perlahan YukLLinkan yang CPU. Perlahan naik Mereka export 10..? di satu dan di luar di satu dan di luar kalau udah disalin yang itu akan ibu apus karena ngitung yang B lagi ya jadi ini jawabannya berapa tadi 3 3 terima kasih tempat itu tempat di itu di dapur gak ada di dapur yang kecil di rancong sendok ada 6 ohm ada itu di plastik di kantong udah kantong biru udah ya ibu lanjut bentar bu bentar bu gue lanjut belum ya belum ya R 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